Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, kompong 17B di podcast IKK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko. Ketika kita berbicara mengenai kebuntingan, maka kita tidak selalu berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang mudah. Karena apabila di masa kebuntingan tersebut terjadi hewan tersebut tidak dirawat dengan baik, maka akan terjadi yang dinamakan kelainan-kelainan atau disebut juga keadaan patologis. Sebagai calon dokter hewan, kita sudah seharusnya dapat mengenali kelainan-kelainan patologis tersebut. Dan dengan mengenalinya, kita bisa menentukan pindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, jadi di sini kita akan berdiskusi tentang beberapa kejadian patologis yang berkaitan dengan kebuntingan. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama adalah Anggi. Halo Anggi. Halo Niko. Halo Gigi. Halo. Apa kabar Anggi? Baik. Kalau Niko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Tentu lagi nih ada teman saya. Jauh-jauh nih dia datang dari negeri sebelah. Dia adalah Loy Wengke. Atau nama lemah Gigi. Halo Gigi. Halo Niko. Halo. 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 Halo Niko. Apa kabar Gigi? Halo. Halo baik. Halo baik. Gimana Gigi? Bahasa Indonesia masih ingat nggak? Atau udah lupa-lupa? Bahasa nih lupa sikit udah. Tapi, coba saya lebih sama bahasa Indonesia. Oh, iya, iya. Aduh, mantap sekali Gigi ini ya. Teman-teman. Anggi dan juga Gigi. Di sini kita mau belajar bareng nih. Kita mau ngobrolin topik yang tentunya sangat menarik. Apa itu? Ya, betul sekali. Patulagi kebuntingan. Patulagi yang pertama. Namanya itu Mola. Dari namanya sih Mola kayak lucu gitu ya. Mola. Apa ya Mola? Kalau aku sih taunya Moli. Mobil listrik. Sama Molen. Kue. Kalau Mola tuh aku nggak tahu sih Mola tuh apa. Gimana tuh? Bisa dijelasin nggak Gigi? Apa itu Mola? Ya, bisa. Jadi, Mola tuh adalah satu keadaan kakak atau ekromalitas dari Mola. Kayaknya dalam keadaan Mola, Mola yang telah mati adalah hancur pada umum kementerian yang sangat mudah. Tapi, Pak Seta ini tetap tumbuh dan berkembang dengan baik walaupun bentuknya tidak teratur. Begitu ya, Gigi. Jadi, Mola ini ada jenis-jenisnya gitu nggak sih? Jadi, kayak penyakit-penyakit layan itu kan ada jenis-jenisnya. Kalau Mola ada jenis-jenisnya nggak? Ya, benar. Mola tuh menurutku ya, Mola tuh ada beberapa jenis. Terdapat lima jenis Mola. Yang pertamanya Mola Sistika. Mola Sistika tuh bentuknya seperti Sistik. Jadi, yang kedua Mola Haida Vilosa, bentuknya seperti Anggung. Yang ketiga Mola Vilosa. Mola Vilosa tuh berkembang lebih daripada Vila Korea. Yang ketiga Mola itu Mola Sanggrimoleta. Embronnya mati dengan darah yang sangat pusat. Yang terakhir itu Mola Karosat. Bentuknya seperti daging. Wow. Banyak banget ya ini-nya. Tipe-tipenya ternyata. Terus, Gigi, biar kita tahu bahwa skor hewan itu ada Mola-nya itu gimana ya caranya? Jadi, caranya ada dua. Untuk diagnosis untuk Mola ini, boleh kita diagnosis melalui laporan for me atau endoscopy? Hmm, ya begitu ya. Nah, terus kita bahas yang lain lagi nih. Tadi kan udah Mola. Terus ini ada kita bahas nama patologinya adalah mumifikasi fetus. Kalau dari namanya sih mumi-mumi gitu. Ada hubungannya nggak ya sama mumi di Mesir kuno gitu? Nah, boleh dijelasin tuh gimana yang dimaksud dengan mumifikasi fetus? Jadi, mumifikasi fetus benar nih kata Liko. Mirip-mirip sama mumi yang ada di Mesir kuno itu. Jadi, fetusnya itu mati dan dia jadinya mirip mumi. Mengkerut dan mengkarin gitu di dalam kandungan. Nah, biasanya ini tuh terjadi di pertengahan sampai sepertiga akhir kebuntungan. Nah, walaupun fetusnya mati fetusnya ini nggak diakhirkan atau diabotuskan. Nah, menarik ini endometriumnya ini mengalami infolusi. Jadinya hewannya ini akan selalu anastrus. Dan umumnya kejadian mumifikasi ini terjadi secara asatis atau sekaliannya. Wah, ternyata benar ya. Masih berhubungan sama mumi ya. Nah, terus aku penasaran deh. Kok bisa sih terjadi kayak gitu? Apa ya penyebabnya? Jadi, penyebab pastinya mumifikasi itu susah diketahui nih. Tapi, ada beberapa kemungkinan. Nah, yang pertama itu genetis. Misalnya, di sati jensi atau di sati jensi. Terus, bisa juga terjadi karena adanya ratensio atau tertekannya funicul semilitalis sehingga aliran-alirannya tertutus. Dan mungkin juga karena adanya infeksi virus. Oh, begitu ya. Terus, kalau misalnya satu hewan itu ada mumifikasi misalnya, itu tuh bisa kelihatan nggak sih dari luar? Apakah misalnya sapinya kesakitan gitu? Atau nggak? Nah, ini yang bikin penyakitnya itu filter identifikasi. Jadi, ketika ada hewan ini mengalami mumifikasi sehatus, dia itu kelihatannya dari luar baik-baik aja. Kayak ya benteng-benteng sehat aja. Oh, aduh. Terus, kita tahunya itu mumifikasi dari mana dong? Jadi, biasanya hewan-hewan yang ketahuan mumifikasi ini tuh kejadiannya nggak sengaja gitu. Jadi, pas ada pemeriksaan kebentengan, nah, kita lihat nih umur kebentengannya udah besar. Tapi kok pas dicek keterusnya itu masih kecil dan pas dipegang itu fetusnya mengeras. Nah, mengerasnya ini terjadi karena cairannya itu baik cairan di dalam indometrinya ini terserap semuanya. Oh, jadi nggak sengaja gitu ya? Iya. Terus, tadi kan maulah tadi kan ada banyak ya jenis-jenisnya ada lima tadi. Kalau buat mumifikasi fetus ini ada kayak gitu juga nggak? Kayak jenis-jenisnya gitu? Ada dong. Ada jenis-jenisnya juga. Jadi, ada dua jenis. Yaitu hematik dan papiracinus. Nah, yang hematik ini biasanya terjadi di sapi. Ketika fetusnya mati, nanti placenta maternalnya akan involusi. Sehingga placenta fetaliknya lepas dan akhirnya jadi pendaraan. itu kenapa namanya hematik. Dan yang kedua, papiracinus. Biasanya itu terjadi di hewan multilara. Kayaknya, hewan anaknya banyak kayak baby itu. Kayaknya, di satu fetus itu bisa terjadi memifikasi, tapi di fetus lainnya nggak. fetusnya ini biasanya terjadi berwarna kecoklatan dan tidak ada penerahan tambahannya. Wah, ternyata ada tipe-tipenya juga ya. Nah, terus buat embifikasi ini penanganannya gimana tuh? Jadi, buat penanganannya ini ada dua. Yang pertama, tentu diaboluskan atau dilahirkan. Abotus ini bisa diinduksi dengan penggunaan kombinasi estrogen dan oksikasin. Estrogen ini gunanya untuk relaxasi kastis dan oksikasin gunanya untuk kontraksi terus. Jadi, pas udah dikasih estrogen, kastisnya kan akan relax dan membesar. Terus, si uterusnya ini kontraksi biar fetusnya ini keluar. Terus, ada juga dikasih prostor banding. Gunanya ini buat resist korpus itu. Menggunaan TGF2-alpha atau prostor banding. Jadi, supaya fetusnya bisa keluar. Tapi, kalau misalnya nggak keluar juga, bisa diulangi lagi pemberian TGF2-alpha-nya. Kalau masih nggak keluar lagi, ada dua pilihan. Jadi, bisa dihesterktomi dan juga bisa diberikan TGF2-alpha lagi tapi bisa kita kombinasi dengan TGF2-alpha-nya. ini tuh mahal. Nah, semisal habis dikrasi TGF2-alpha sama TGF2-alpha dia masih nggak keluar, seharusnya harus dihesterktomi. Nah, ada lagi nih, cara yang kedua itu enukulasi korpus ituun secara manual. Tapi, cara ini tuh nggak rekomen karena untuk melakukannya butuh skill yang tinggi dan agak susah. Jadi, kalau nggak tepat, itu bisa merusak jaringan sekitar ini. banyak banget ya ininya prosedurnya ya. Nah, tadi udah dibahas dua penjadian fotologis. Sekarang ada lagi nih, kelainan yang namanya maserasi. Kira-kira gimana tuh? Apa yang dimaksud dengan maserasi fetus? apa yang dijawab? Ya, jadi maserasi fetus dulu ialah kemarin fetus karena uterus dan maserasi ini harus dengan cepat. Yang tersisanya hanya bagian tubuh yang kerasa itu tulang berarti beda ya sama maula tadi ya. Tadi kan kalau maula tadi intinya yang matinya itu masih dalam bentuk embryo. Sedangkan kalau maserasi ini udah dalam bentuk fetus dan udah ada tulangnya juga ya. Ya, betul. Jadi, maserasi terjadi waktu kerasenya kedua kepentingannya itu antaranya 5 hingga 7 bulan kepentingan maserasi itu. Hmm, baik. Jadi, buat maserasi ini kok bisa terjadi ya kira-kira itu apa penyebabnya? Jadi, penyebab itu adalah infeksi microbial juga dikatain sebagai namanya dikatain sebagai Corine Bacterium Pyogenics. Hmm, ternyata disebabkan oleh bakteri ya. Ya. Terus, buat cara mendiagnosanya, bagaimana tuh? Jadi, untuk pemeriksaan patologi maserasi ini ada dua caranya. Yang pertamanya melalui perwajai vaginal, yaitu sedikit penggunaan pembukaan kanalis sedikit halis, yaitu dua jari dan seabat adanya tulang dalam uterus. Yang kedua pemeriksaan melalui perwarto. Perwarto yaitu pembesaran sangat satu corona uteri dan juga boleh dikaren sebagai repitasi corona uteri. Hmm, gitu. Nah, selanjutnya nih ada fenomena lain lagi yang kita bahas yang tentunya nggak kalah menarik, yaitu adalah super fekundasi. Nah, dari namanya sih super-super gitu ya, kira-kira ada kekuatan supernya gitu nggak ya? gimana tuh? Silahkan dijawab, kan Gi? Nah, jadi super-super fekundasi ini adalah kejadian ketika seekor betina itu kopulasi dengan dua atau lebih di jantan dan disertai opulasi itu dua kali atau lebih juga dalam satu masa estro. Sebenarnya mungkin disebut super kali ya. Oh, begitu ternyata ya. Terus kejadiannya ini biasanya itu pada hewan apa sih? jadi biasanya kejadian ini tuh normal di hewan poli-toko seolahnya banyak kayak kucing, babi, anjing. Oh, jadi kucing yang biasa di sekitar kita tuh sering terjadi dulu. Contoh kejadian itu kayak gimana tuh, Anggi? Nah, jadi sering kan kita lihat ada induk kucing punya anak beberapa, misal empat. Nah, anaknya itu warnanya berbeda-beda semua. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kaliko, ada yang oran. Nah, itu kemungkinan disebutkan karena si induk ini populasi beberapa kali dengan kejadian yang beda-beda warna. Jadi, spermanya kan beda. Akhirnya, anaknya ini warnanya sangat tercaya sih nih. Aku tuh sering tuh melihat kayak gitu, kayak anaknya itu beda-beda warna gitu. Ternyata itu kejadian super fekundasi ya. Iya, betul. Hmm, keren ya. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir nih, fenomena yang terakhir. Sama juga nih, ada super-supernya juga. Namanya super fetasi. Gigi gimana tuh kira-kira maksudnya? Super fetasi itu bisa digambarkan nggak? Super fetasi itu boleh dikenai sebagai atau hamil yang kembar, tetapi kedua-dua kembar tuh berbeda usianya. Oh, kok bisa sih? Jadi, dia tuh hamil, kembar, tapi beda usia. Kok bisa gitu sih? ya, jadi, kerana untuk super fetasi ini, contohnya masa sapi itu telah bunting, tetapi, setelah bunting, tetapi kembali lagi esenya kerana super fetasi, jadi, dia bisa kering kembali lagi. Tetapi, selepas kering kembali, yang kedua tuh telah mempunyai usia yang berbeda dengan yang pertama. Jadi, terhadapnya konsepsi kembali. Itu boleh dikenali setelah yang kasus olas itu terrepisa dan fisi kedua, tetapi vaksinasinya dia jadi tempat yang kedua di jalan yang masih mengandung produk atau vaksin dan saksis bersarang. Nah, jadi, tadi udah kita bahas tuh beberapa masalah kebuntingan. Ada, aku review lagi ya, ada mola, ada mumifikasi, ada maserasi, ada superfekundasi, dan juga ada superfetasi. Nah, nanti masih ada lagi patologi kebuntingan yang lain yang akan dibahas di part 2 oleh kelompok yang lain. Jadi, kami bahasin sampai sini aja. Nah, jadi masing-masing tadi tuh udah dijelasin tuh di mana gambaran ininya, penyebabnya, terus diagnosisnya juga, treatmentnya. Intinya, keadaan patologi kebuntingan ini, kalau bisa, sebisa mungkin dihindari bagaimana caranya, yaitu dengan manajemen pemeliharaan yang baik, terus perawatan yang baik. Nah, tapi apabila udah terlanjur kelainan patologi sini, maka yang harus dilakukan adalah secepat mungkin kita harus mendiagnosanya. Secepat mungkin kita harus tahu dulu bahwa dia itu terjadi kelainan itu, sehingga kita bisa dengan cepat juga melakukan treatment-treatment supaya tidak tambah parah dan tambah merugikan. Oke, terima kasih ya. Anggi sama Gigi udah nemenin aku di sini buat belajar bareng, di kakak, dan membantu menjelaskan secara sederhananya gitu, tentang patologi-patologi kebuntingan. Terima kasih juga buat yang udah nonton video ini, teman-teman juga dosen-dosen yang terlamat. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat belajar ikakannya. Terima kasih, sekian dari kami. See you! Sampai jumpa!